Nah ini teman-teman ya, kari ayam ala-ala Taiwan sudah matang, sudah siap disajikan ya. Rasanya mantep banget, warnanya cantik banget, dan cara masaknya mudah dan simpel banget teman-teman ya. Nah buat teman-teman di rumah yang mau mencoba resep ini, ditonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wow, bagus, bagus. Jangan lupa untuk untuk senang-teman atau maandang, ya. Dekang-teman, berisi dengan kurun untuk sepukir ayamu. Tunggu di sini, klik-teman. Bukan ini, jangan lupa ya, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Sampai jumpa di masak yang anda lupa. Tunggu di sini, sini jika tukat dan teman-tuk-tuk-tuk-tuk. Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu mana ya kalau aku Nia Amri Vlog nah di videoku kali ini saya mau masak kari ayam ala-ala Taiwan ya teman-teman ya dan sini bahannya ada dada ayam yang sudah saya potong-potong disini ada water dan kentang yang sudah saya potong-potong juga terus disini ada bawang bombay dan disini juga ada bumbu instannya ya bumbu instan Taiwan ini pedasnya level 2 sedangkan ya gak terlalu pedas caranya mudah, gampang, dan simpel banget ya teman-teman ya ayo disimak sampai selesai ya dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langkah pertama kita alupin dulu ya ini ayamnya ya untuk ngelangin apa namanya air-air yang kotor ya dia alupin sebentar saja sekarang kita gongsong bawang bombaynya dulu ya teman-teman ya ini sudah saya kasih minyak minyaknya sedikit saja ya langsung sampai wangi terus dimasukkan daging ayamnya sekarang kita masukkan daging ayamnya sekarang kita masukkan daging ayamnya sekarang kita tambahkan air diungkep dulu sampai bagian ayamnya hampir empuk baru kentang dan wortel dimasukkan dan bumbu instant currynya ya dimasukkan sekarang kita tutup nah ini ayamnya sudah hampir empuk sekarang kita masukkan kentang sama wortelnya ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya kentang sama wortelnya sudah setengah matang sekarang kita masukkan ini bumbu kari instantnya ya ah keras banget biar ngejak saya pakai dua ini dia akan hancur sendirinya ya ini sudah mulai mengental ya kentang dan wortelnya sudah empuk juga ayamnya juga empuk siap disajikan mantep mudah simpel banget ini 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 Aku mau lihat, aku harus nilang. Aku mau lihat, aku harus nilang. Aku mau lihat. Sampaih yang harus nilang.